Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah kesemanya yang dirahmati oleh Allah SWT Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat bersembah kembali Tentunya masih di channel Simo SDSM Dengan saya Bang Simo dan di dalam kesempatan kali ini Saya akan mengejasahkan salah satu teknik energi Yang berfungsi untuk menggerakkan benda dari jarak jauh tanpa menyentuh Jadi pengetahuan ini sangat luar biasa sekali Prosesnya sangat lama sekali saya membuktikan bahwasannya Kata guru-guru saya Saya dulu bertanya Guru apakah memang benar Suatu energi itu mampu menggerakkan benda Secara jarak jauh tanpa menyentuh Itu dari guru saya Saya bertanya ke semua guru spiritual saya Rata-rata guru saya berkata Iya bisa Namun disini guru saya pun Satu ataupun dua kali pun tidak pernah membuktikan hal itu langsung di hadapan saya Namun saya diberi teknik-tekniknya Setelah saya coba hasilnya nol besar Setelah proses yang sangat panjang Kajian yang sangat panjang Karena saya ingin membuktikan spiritual itu benar-benar terbukti di alam nyata Sehingga saya mempraktikan sendiri Apakah benar kemampuan pengolahan energi itu mampu menggerakkan benda dari jarak jauh Dari pengalaman saya Benda-benda yang bisa digerakkan oleh energi kita Itu benda-benda yang ringan saja Tidak bisa menggerakkan benda yang notabenya berat Itu tidak bisa Dari berbagai macam cara yang saya gunakan Alhamdulillah saya sudah mampu membuktikan kepada murid-murid saya Maupun kawan-kawan saya Tentang cara menggerakkan benda secara jarak jauh tanpa menyentuh Di sini seteluk semuanya juga akan saya ijasahkan Mudah-mudahan pengetahuan ini ada Satu, dua, tiga orang yang mampu untuk menguasainya Jadi ketika seteluk semuanya nanti bertanya ke saya Saya tidak bisa Bang Simo Saya tidak bisa Sama Dulu saya juga tidak bisa Bahkan saya istilah kata Sangat lama sekali bertahun-tahun Karena memang dari ketertarikan saya Pengen pembuktian saya Saya mencoba berbagai macam cara Sehingga saya menemukan caranya Dan bagi seteluk semuanya Yang ingin mencoba akan saya ijasahkan Saudara ketika ingin mencoba teknik ini Saudara bisa melakukannya di ruangan yang tertutup Tidak ada angin Lalu setelah itu Seteluk semuanya Olah ataupun rasakan energi Dari mulai telapak tangan saudara Seperti ini saja Jangan sampai seperti ini Atau seperti ini Atau ini Atau bagaimana Jurus-jurus Itu tidak penting Yang penting saudara bisa memfokuskan ke tangan Bisa sambil seperti ini juga bisa Rasakan Energi Di telapak tangan setelur Rasakan Rasakan terus Dan usahakan saudara Tidak terfokus kepada benda Benda ringan Yang ada di sekitar setelurku semuanya Fokuskan saja kepada energi ini Fokuskan terus Saudara bisa Menggunakan satu pakaian Pakaian yang digantung itu Ataupun benda-benda ringan Bule botol Bisa Ataupun kertas Tapi harus saudara Pastikan Ruangan setelurku semuanya Harus benar-benar Tertutup rapat Tanpa ada angin Disitu Ketika setelurku semuanya Memfokuskan energi Saudara Maka apa yang terjadi Maka yang di sekitar itu Energinya itu akan Saling berputar Saling bertabrakan Sehingga Menyebabkan Terjadi Pergerakan energi Sehingga Mampu untuk Menggoyangkan Menggerakkan Benda-benda ringan Yang ada di sekitar Setelurku semuanya Dulu Ketika Saya masih aktif Mengolah energi Bahkan di kamar saya Tanpa ada angin Maka Orang awam Sekalipun Dia akan Mampu Melihat Energi Nyata Real Dan disitu Dia juga Mampu Untuk melihat Salah satu Benda-benda ringan Contohnya Kelambu Tau kelambu Selambu Kalau di Jawa Itu bisa Bergerak Sendiri Dari efek Energi Yang sering Saya asah Di kamar itu Orang awam Sekalipun Disitu Pernah Melihat Menyaksikan Dari fenomena Kejadian Menggerakkan Benda Secara Jarak jauh Tanpa Menyentuh Ini fakta Bahwasannya Memang Energi Yang terfokus Itu Mampu Untuk Menggerakkan Benda-benda Ringan Efeknya Seperti itu Bahkan Ada Salah satu Stereosimo Yang mampu Untuk Menggerakkan Itu Di Botol Bisa jatuh Ada juga Yang mampu Di suatu tempat Tapi dia Mampunya Sudah di luar Itu Dia Mampu Untuk Membuat Salah satu Pohon Itu Bergetar Ataupun Bergoyang Sebenarnya Tidak ada Bacaan Khusus Tentang Ini Jadi Sebenarnya Adalah Tata Cara Ini Adalah Memfokuskan Energi Membuat Energi Di sekitar Itu Mudal Mudal Itu Bahasa Jawa Istilah kata Berhamburan Ataupun Digesekkan Dengan Kita Sehingga Terjadilah Daya Tarik Daya Dorong Dan Juga Medan Aliran Listrik Jadi Seperti Itulah Tata Cara Untuk Menggerakkan Benda Secara Jarak Jauh Tanpa Menyentuh Yang Bisa Digerakkan Adalah Benda Benda Yang Ringan Benda Yang Berat Tidak Bisa Dan Bagi Seterukus Semanya Yang Ingin Mencoba Silahkan Mudah Mudahan Pengetahuan Ini Berfungsi Untuk Kehidupan Sehari-hari Dan Juga Syukur-syukur Bisa Menemukan Tuanya Yang Baru Saya Tidak Berharap Untuk Seterukus Semuanya Bisa Menguasai Semuanya Karena Ini Merupakan Salah Satu Pengetahuan Yang Kita Membutuhkan Proses Latihan Yang Cukup Serius Istilah kata Harus Benar-benar Fokus Kesitu Terima Kasih Semoga Bermanfaat Akhir Kata Dari Saya Bang Simo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh